Nah low nilai nilatnya istimewa parah banget fokus klik Alhamdulillah sudah sembuh Alhamdulillah sembuh Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini selamat datang dan jangan ragu silahkan langsung tekan tombol subscribe di bawah ini Karena channel ini akan selalu membahas tentang seputar perawatan kenari dan cara ternak kenari kita Biar tidak ketinggalan informasi seputar kenari kita di video-video yang terbaru nanti Apabila ada pertanyaan silahkan nanti tulis aja di kolom komentar di bawah ini Oke yuk lanjut Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bosku Gimana kabarnya Semoga kita selalu diberi kesehatan Umur panjang Rizki halal dan barokah Dimudahkan segala urusan kita Amin Bismillahirrahmanirrahim Oke bosku kali ini akan kita share lagi yaitu tentang seputar perawatan kenari Yang biasanya Yang biasanya terjadi pada musim dingin atau musim hujan seperti ini Alhamdulillah Alhamdulillah kali ini Saya uji coba pakai obat baru lagi Iya Karena saya suka otak atik Suka uji coba uji coba dan uji coba Kalau tidak gitu kita tidak tahu Nah Untuk burungnya Ini bosku Ini bosku Ini bosku Alhamdulillah sudah sembuh Untuk video Untuk video waktu Dalam kondisi ngirat Nah ini videonya Nah Oke bosku Oke bosku Ini burung yang isabel Parah banget ya bosku ya Kondisi badannya kayak gini Nah Low nilai Nilatnya Istimewa Parah banget Fokus Klik Low nilatnya Nah Ini tanggalnya Ini tanggalnya Kfp Klik Fokus 26 Januari Kalender 26 Januari Kalender 26 Januari Nah ini Turunya juga agak lemes Kumuh dan kusut Kondisi tubuhnya Nah Nilat ya bosku ya Fokusnya Nah Nilat ya bosku ya Nah Jelas ya Pipis banget Nah Nilat ya bosku ya Nah Busnya Kemal-lumah LV Nah Kurus banget ya bosku ya Nah Oke kita lihat Nanti Perkembangannya Di hari berikutnya Di tanggal berikutnya Temen 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 Kemudian Untuk video Yang Saat ini Yang Yang sudah sembuh Nah Ayo kita cek sama-sama Ini videonya Nah Ini bosku Bulu burungnya Yang menyilat Alhamdulillah Sudah sembuh Kurang fokus Nah Alhamdulillah Sudah sembuh Bulu Bulu Sudah bersih Karena Sudah mandi Kita cek Fokus Ya Sudah Sudah bagus ya bosku ya Untuk ring Sama Untuk kaki Belum saya obati Masih seperti kemarin Ini Tanggal 19 Februari Oke Bosku ya Alhamdulillah Sembuh Nah Untuk Kakinya Nanti Ganti kita Obatin Kakinya Ini Sudah sehat Dan Yang Tidak lemas lagi Nah Sebenarnya Cara ini Cara pengobatan Genari Nyilat ini Sudah pernah saya share Untuk Untuk tahun yang lalu Bisa Disimak Disini Ini Linknya Video Tinggal klik di atas ini Bisa Bisa pakai cara Bisa pakai cara itu Dan juga bisa pakai cara ini Dua-duanya Sangat bagus Bagus Dan Untuk cara ini Saya Coba Ini Bagus Obatnya Saya pakai ini Kalau yang saat ini Kombantrin 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 sirup Ya Bosku ya Cari di apotek Banyak Di apotek Tokobat Dan Cara pemakainya Bisa langsung Kasih di Paruhnya Kalau Dikasih di paruhnya Itu Pagi Dan sore Satu tetes Aja Sudah cukup Bisa juga Ditaruh Di Cepuk Minumnya Kalau Dicepuk Minumnya Sekitar 3-4 tetes Setiap hari Kita ganti yang baru Dan Untuk Cara Perawatannya Saya Pakai Lampu 24 jam Non-stop Itu Lampu 5 Watt Selama Dalam Proses Perawatan Atau Penyembuhan Dan Lampunya Di dalam Sangkar Sangkarnya Kita kerodong Full Tanpa Kita jemur Sampai Dia Sembuh Nah Untuk EF Yang Harus Kita kasih Itu Yang Biasanya Dia Sukai Yang Disukai Burung yang sakit Tersebut Kalau Saya Kemarin Itu Ninggal Telur Ya Karena Kakinya Sakit Jadi Saya Telur Sama Sekali Contohnya Pake Sawi Ijau Sawi Putih Pak Choy Dan Jagung Biji Bijian Full Lengkap Seperti Biasa Nah Itu Tadi Busmu Hasil Uji Coba Saya Untuk Kenari Nyilat Kita Alhamdulillah Hasil Memuaskan Sembuh Total 100% Apabila Ada pertanyaan Silahkan Tulis saja Di kolom komentar Di bawah Apabila Suka dengan Video ini Silahkan Tinggalkan Like Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya